Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo kembali lagi di channel Bojimang Apa kabar kalian semua guys Saya harap sehat selalu ya Oke guys pada kesempatan video kali ini Saya akan mencoba mereview Sekaligus akan membagikan tutorial cara pemasangan speedometer digital Universal untuk semua merek motor guys Ini dia paket yang sudah saya terima guys Untuk link pembelian bisa kalian cek sendiri Di deskripsi video ini ya guys Karena harga dari speedometer digital ini Sangat murah sekali guys Kalian cek aja di deskripsi Oke langsung saja kita unboxing ya guys Kotaknya sangat-sangat simpel Hanya berwarna coklat seperti ini saja guys Langsung saja kita buka kotaknya Oke ini dia Oke ini dia fitometer digitalnya guys Yang saya beli ini berwarna hitam ya guys ya Ada dua varian Yakni warna chrome dan warna hitam Bisa kalian sesuaikan sendiri bisa kalian sesuaikan sendiri guys Oh ya karena nanti akan kita sedikit modifikasi di speedometer motor Jadi nanti covernya tidak akan kita pakai Langsung kita lanjut Kita mendapatkan sebuah buku manual ya guys ya Cara penggunaan ini bahasanya Bahasa Cina ya guys ya Nanti akan saya jelaskan di video ini secara lengkap dan detail ya guys ya Ini build qualitynya juga lumayan ya guys ya Walaupun harganya Saya bisa dibilang murah ya guys ya Tapi untuk build qualitynya lumayan Tidak begitu tipis Ini dia untuk sistem perkabelan sendiri Dia cukup 4 kabel saja guys ya Minimalis sekali guys Jadi gampang sekali untuk proses pemasangannya Nanti ya guys ya Oke kita lanjut guys Ini akan saya jelaskan sedikit mengenai jalur kabelnya guys ya Kemana aja guys ya Yang pertama ini ada kabel warna hijau Ini disambung ke masa atau negatif guys Dan kemudian kabel yang hitam ini ke positif atau 12V ya Nah untuk yang biru bisa kalian sambungkan ke bensin ya guys ya Yang merah ini untuk yang RPM Nanti untuk sambungannya bensin dan RPM seperti apa Akan saya jelaskan di video yang nanti ya guys ya Di belakang Kita cek dulu ini Di sini ada sebuah tombol ya guys ya Ini untuk merubah warna ya guys ya Fodometer ini diklaim memiliki 7 buah warna ya guys ya Dari biru, hijau, merah, ungu, blue ice ya guys ya Jadi bisa kalian sesuaikan sesuai selera kalian Berikutnya ini kita akan melakukan tes untuk kilometernya Jadi kita menggunakan speedometernya yang analog ya guys ya Ini masih pakai kabel ya guys ya Untuk kecepatan kilometernya Nah untuk kilometernya nanti bisa disetting ya guys ya Untuk kilometer atau mile per host Jadi nanti ada settingan yang masuk ke dalam software atau sistemnya Nanti akan saya bikin Settingan untuk kilometer Settingan bensin dan settingan RPMnya ya guys ya Pertama kalian masuk dulu dengan cara menahan Tombol yang ada di belakang tadi Kemudian kalian nyalakan Nah kalian inputkan angkanya guys 6610 Nah caranya kalian tahan saja Kemudian kalian tekan untuk menambah angkanya Ini kita Kemudian setelah 6610 Tampil 466 Kalian tekan sekali lagi Nah kemudian ini kita masuk ke mode pertama ya guys ya Untuk merubah tampilan kilometer per host atau mile per host Jadi ada pilihan 1 dan 2 Untuk kilometer per host kita pilih angka 1 aja ya guys ya Karena kita akan memakai kilometer per host Kemudian ini kita tekan lagi Ini masuk ke mode 2 Mode 2 atau program 2 ini Ini digunakan untuk settingan dari RPMnya ya guys ya Jadi RPMnya ada 2 pilihan 2 dan 4 Sesuaikan sendiri Sesuai motor kalian masing-masing ya guys ya Kemudian program yang ketiga Atau yang terakhir ini Untuk settingan dari bensin ya guys ya Dari indikator bensin ini ada Settingan 2 dan 3 Untuk settingan 2 ini untuk Kabel 2 dan 3 untuk kabel 3 Oke langsung saja Kemudian kita Lepas covernya ya guys ya Karena covernya ini tidak akan kita pakai Kita pakai ambil dalamnya aja ya guys ya Karena akan kita modifikasi Kita masukkan ke sepedometer Bawaan motor kita Kemudian di belakang ini Ada bautnya kalian lepas juga ya guys ya Setelah semua terlepas Kalian tarik saja Ada LCD atau layarnya ya guys ya Ini dia penampakan dari isian dalamnya guys Di dalamnya terdapat sebuah board ya guys ya Mindboardnya untuk driver LCD nya guys Kemudian ada sensornya guys Ini adalah sensor kecepatan yang digunakan Untuk membaca putaran kilometernya ya guys ya Kita akan pasangkan di motor Supra X125 Fi guys Speedometernya tampilannya seperti ini Kita buka saja speedonya guys Panelnya akan saya custom juga ya guys ya Karena ini ukurannya sama persis guys Nah ini lubang dari putarannya Kabel itu sama persis guys Jadi tinggal PNP ya guys ya Untuk kabelnya akan diganti menjadi magnet guys Ini pakai sensor magnet ya guys ya Untuk speedometer digital ini Nah untuk pemasangannya sendiri sudah PNP Tinggal pasang dan dibaut Di belakang ini ada kabel juga Akan saya kasih kabel yang lebih panjang guys Biar nanti bisa ditekan Kita kasih tombol Kita tempelkan tombolnya nanti di bagian dashboard ya guys ya Atau bagian stang Jadi biar bisa kita ubah Dan kita lihat Odo dan tripnya guys Ini dia untuk panel speedonya ya guys ya Nah ini sudah saya custom pakai acrylic guys Jadi nanti yang bawaan Masih tetap utuh Jadi sewaktu-waktu Jika kalian ingin merubah ke Yang asli lagi tinggal kalian pasang Nah ini sudah saya kasih lubang juga Untuk Voltmeter digital ya guys ya Biar makin cantik tampilannya Ini saya pakai Voltmeter digital Ini ukuran 0,28 in guys Jadi disini Saya custom panelnya Saya kasih voltmeter digital Sama untuk speedometer digitalnya Nah untuk lubangnya ini Saya kasih Seperti ini ya guys ya Lubangnya untuk Cover bawaan motornya itu ya guys ya Jadi nanti disini sudah full digital ya guys ya Kecuali untuk yang Send sama Angka 1 Gigi 1 Netral itu masih Pakai lampu biasa guys Ini dia Yang sudah terpasang guys Di panelnya Sudah saya kasih mur juga Kemudian langsung saja kita Pasangkan ya guys ya Kita paskan untuk lubangnya Dari Panel Customan yang sudah saya buat ini guys Jadi jika kalian Memiliki motor yang sama Dan ingin Desain Panel itu Nanti Komen aja guys Saya share Biar bisa kalian cetak sendiri Hasilnya kurang lebih Setengah jadi seperti ini ya guys ya Untuk kabelnya ini Sudah masuk ke lubangnya Kemudian Morbautnya sudah saya kencangkan Yang belakang ya guys ya Dan ini Penutupan covernya juga Sebelum kita tutup micanya Ini ada penutup Plastiknya ya guys ya Kemudian baru ada micanya Dan ini ukurannya sudah pas ya guys ya Jadi Untuk ukuran panelnya Nah ini Kita coba dulu guys Ini untuk yang warna merah ya guys ya Dan itu juga voltmeternya juga normal guys Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya guys ya Sebelum kita Pasangkan ke motor Saya jelaskan sedikit Untuk pemasangan Pengkabelan dari RPMnya ini guys Kita ambil dari Pulser positif guys Nah Untuk suprax Dimana letaknya Nah disini guys Di dalam Bodi bagian Samping kiri ya guys ya Di dalamnya ini ada soket guys Ada soket berjumlah Empat pin ya guys ya Nah masing-masing ini Ada kabelnya Berwarna masing-masing Putih, biru, kuning, dan hijau Bisa kalian ambil Untuk yang Pulser positif ya guys ya Untuk yang Ini khusus motor injeksi ya guys ya Untuk motor yang Masih karbu itu Kalian bisa sambungkan ke Bagian Coil ya guys ya Coil positif Nah ini dia untuk yang Kita sambung ke Pulser positif Kabel kuning itu Nanti kita panjangkan Ke Atas sampai Speedometer Berikutnya saya akan Menjelaskan Ini kabel positif Dan negatifnya guys Ini saya kasih ke Soket yang T10 ya guys ya Biar nanti Kita langsung colokkan Ke Bekas Lampu Speedo ini ya guys ya Jadi tinggal colok aja Langsung seperti ini Nanti Speedonya Langsung Sudah dapat supply Sudah langsung menyala guys Selain itu Bisa kalian Sambungkan juga Ke Kabel bensin ya guys ya Bensin Yang tiga kabel itu Ada positif Negatif Sama Kuningnya itu Yang Datanya ya guys ya Data dari Resistor Nah ini dia Yang kabel Untuk Bensin ya guys Untuk bensinnya Ini motor ini Kebetulan ada Tiga kabel Jadi yang kita pakai Hanya yang warna Kuning saja guys Kuning nanti Kita akan Sambungkan Ke kabel Warna biru Dari Speedometer Digital ya guys ya Nah ini Untuk yang merah Ini disambungkan Ke Yang tadi ya guys ya Yang pulsar Positif Oke Langsung saja Ini kita tes Ya guys ya Setelah saya rakit Hasilnya kurang lebih Seperti ini guys Ini saya pakai Yang warna merah Ya guys ya Karena menyesuaikan Dari voltmeter Yang warnanya Juga merah Ini kita nyalakan Mesinnya guys Untuk RPMnya Juga jalan guys Meskipun Tidak seakurat Ya guys ya Yang tanya Bang gimana Kalau siang Ini dia Kita review juga Pas posisi siang ya guys ya Ini masih Nyalanya warna merah guys Ya masih bisa Dibilang Bisa dibaca ya guys ya Meskipun tidak Sangat Jelas Tapi ini sudah Bisa dibaca guys Kecuali yang warna Biru itu juga Tambah jelas Ini yang merah-merah Itu kurang jelas Bisa kalian Rubah-ubah sendiri Nah ini Beberapa warna Yang sudah saya tes Guys Untuk Speedometernya Ini Semuanya work Ya guys ya Dari bensin RPMnya Kilometernya Semua jalan guys Nah ini Untuk yang warna Ice blue Merah Dan ungu guys Jadi Seperti itu saja guys Kita review Dan Tutorial Pemasangan Speedometer Digital Universal Ya guys ya Yang minat Bisa cek Di video guys Deskripsi video Saya Cantumkan Link pembeliannya Oke guys Boy Gimang Pamit Untuk diri Boy Gimang disini See you Bye-bye 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 Bye-bye